Nah sekarang kita lihat yuk, keseharian masyarakat Kerinci saat ini Daerah Kerinci terkenal juga akan hasil kopinya Biji-biji kopi tersohor dan berkualitas dihasilkan dari sini Dan menjadi salah satu yang terbaik di dunia Di dunia loh fans, mantap betul Nah agar kopi Kerinci semakin dikenal Pemerintah daerah setempat sering menggelar acara festival seribu kopi Untuk memberikan acara, digelar pula arak-arakan gerobak sapi, tumpeng, dan gunungan sapi Yang bergerak dari desa Batang Sangir sampai lokasi utama festival seribu kopi Wah, sesampainya di tempat utama, gunungan sayur langsung diperbutkan oleh warga Rame Sini reok, gak mau ketinggalan memberikan acara Reok bukan hanya dari pulau Jawa, jangan heran Karena hampir sebagian warga Kayu Aro adalah transmigran dari Jawa Walah, pantas Terus kalau seni budaya khas dari Kabupaten Kerinci apa dong? Ini dia, namanya Tarian Tage Gilo Tage adalah wadah air dari bambu Tarian Tage Gilo berkisah tentang tujuh pemuda yang berjalan melewati hutan Ketika melewati serumpun bambu, peristiwa aneh terjadi Nampak sebatang bambu besar bergerak-gerak sendiri dalam rumpunnya Bambu kemudian dipotong dan dibentuk menjadi Tage Atau wadah air Ajaib! Tage bisa bergerak ke sana kemari Seperti bernyawa Tarian Tage Gilo Mirip dengan bambu gila dari Maluku ya Kental dengan suasana mistisnya Gak percaya? Pengunjung boleh kok membuktikannya Biar gak penasaran Hei!